Kawat gigi bisa membantu Anda untuk mengatasi masalah gigi dan mulut, terutama gigi berantakan atau maloklusi. Maloklusi terjadi akibat susunan tulang rahang dan gigi tidak sejajar. Selain berpengaruh pada penampilan, kondisi ini bisa membuat fungsi rongga mulut kurang maksimal. Maka dari itu, meloklusi perlu Anda tangani dengan behel atau kawat gigi. Kali ini dokter gigi, dokter Anggia akan menjelaskan fakta yang perlu diketahui sebelum melakukan pemasakan kawat gigi. Apa itu behel atau kawat gigi dan apa saja jenisnya? Oke teman-teman, jadi behel itu sendiri adalah kita mengaplikasikan alat ke masing-masing gigi kita untuk merapikan gigi kita. Untuk jenisnya, kawat gigi atau behel ini bermacam-macam. Jadi ada yang berbentuk logam, kemudian ada yang berbentuk transparan atau biasa disebut ceramik, kemudian ada juga yang namanya jenis damon. Berapa lama behel atau kawat gigi biasanya digunakan hingga mendapat hasil yang maksimal? Untuk pemasangan behel, durasinya tergantung dari bagaimana kasus gigi teman-teman. Nah biasanya kalau misal dengan kasus yang gigi berjejal, kemudian gigi maju, sampai rahangnya pun maju, itu biasanya kasus dan pengerjaannya lebih lama daripada kasus yang lebih ringan. Kalau misal ada juga kasus dengan kasus yang gigi jarang atau gigi yang banyak spacing, itu biasanya lebih cepat. Karena kita hanya merapatkan gigi yang sudah di behel. Kemudian untuk berapa lamanya lagi, semua tergantung dari teman-teman kerajinan kontrolnya setiap bulan. Jadi nanti dokter gigi akan mengevaluasi atau mengedukasi untuk kerajinan kontrol. Kalau misal dalam waktu satu bulan teman-teman rajin kontrol, ke depannya tetap rutin, durasinya rutinnya dalam satu bulan kontrol, itu pasti hasilnya akan lebih cepat terlihat. Apa persiapan yang harus dilakukan sebelum pemasangan behel atau kawat gigi? Persiapan yang harus dilakukan untuk pemasangan kawat gigi atau behel, yang pastinya teman-teman harus datang ke orang yang tepat. Bisa ke dokter gigi atau ke ortodontis. Jangan selain dokter gigi atau ortodontis. Nah setelah teman-teman datang ke dokter gigi atau ke ortodontis, nanti teman-teman akan dilakukan pengecekan secara langsung atau dilakukan pemeriksaan fisik. Nah nanti setelah dicek, nanti teman-teman biasanya giginya akan dicetak. Nah nanti dari model gigi itu, dokter gigi atau ortodontis baru dapat menentukan bagaimana perawatan yang baik sampai mendapatkan hasil yang bagus dari gigi teman-teman. Bagaimana proses pemasangan behel atau kawat gigi? Untuk pemasangannya sendiri, nanti saat teman-teman datang ke dokter gigi atau ke ortodontis, nanti dokter gigi atau ortodontis akan mengedukasi bagaimana pemasangan dari kawat gigi sendiri. Biasanya durasinya kurang lebih pemasangannya dalam waktu satu jam. Adakah resiko dari pemasangan behel atau kawat gigi? Untuk resiko dari pemasangan behel sendiri terhitung minim ya. Kalau misal teman-teman datang atau dilakukan oleh orang yang tepat, yaitu dalam hal ini adalah dokter gigi atau ortodontis. Karena jika dilakukan oleh dokter gigi atau ortodontis, otomatis kita akan diberikan edukasi bagaimana cara perawatan dari kawat gigi itu sendiri, kemudian cara pembersihannya dalam waktu, kemudian cara pembersihannya jika akan melakukan sikat gigi, sikat giginya pun harus dengan menggunakan sikat gigi khusus untuk kawat gigi, kemudian perawatan rutin, kontrol setiap satu bulan sekali, kemudian makan, makanan yang baiknya jangan yang terlalu keras, atau menggigit di bagian depan, itu sudah tidak dianjurkan lagi. Sebenarnya kalau untuk dari jenis-jenis atau masing-masing kawat gigi, semua prosesnya adalah sama. Yang membedakan adalah dari estetisnya. Kalau misal yang berwarna logam, otomatis behel atau kawat gigi itu lebih kelihatan. Tapi untuk yang bahan seramik, itu dia warnanya lebih samar atau lebih tidak terlihat saat kita senyum atau tertawa. Seperti itu. Sekian pembahasan mengenai kawat gigi. Saya Dr. Gigi Anggia, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.